Selanjutnya dari Sekewud dengan subsektornya film yaitu Kang Muhammad Ganjaran Sari. Silahkan untuk maju ke atas stage menerima secara simbolis tentunya sertifikat haki. Sekali lagi berikan applause yang luar biasa untuk para pelaku ekonomi kreatif. Oke baik silahkan. Yang akhirnya mendapatkan sertifikat haki. Alhamdulillah langsung diberikan oleh Ibu Kenny kepada Kang Muhammad Ganjaran Sari. Perwakilan dari Sekewud subsektor film. Oke kita akan memberikan tentunya silahkan rekan-rekan media dan tim dokumentasi ya. Didampingi juga oleh Buati dan juga Abah Kiki ya. Betul. Oke selanjutnya silahkan foto bersama semuanya. Iya oke. Oke Bu Mega silahkan. Turut mendampingi Bu Mega tentunya kepala seksi yang hadir di tengah-tengah kita untuk mengabarkan momen yang luar biasa. Dalam penyerahan sertifikat haki secara simbolis. Sekali lagi Bapak Ibu akan tetep berikan applause yang luar biasa. Untuk menerima sertifikat haki. Oke Gaya bebas boleh ya? Gaya bebas boleh. Oke Gaya bebas. Silahkan ekspresinya mana? Oke. Satu. Dua. Tiga. Baik. Terima kasih luar biasa sekali tentunya. Oke. Kami cekan terima kasih kepada Ibu Kenny, Ibu Wati, Ibu Mega, Abah Kiki dan tentunya juga Kang Ristiki serta Kang Gajar. Baik. Luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini Desi. Itu baru sesi pertama loh Yud. Masih ada sesi kedua. Betul sekali. Oke tapi sebelumnya kita juga akan melihat dulu nih video ya. Dari para pelaku usaha kreatif yang sudah mendapatkan haki. Betul sekali. Dan sekarang di sesi yang ketiga kita akan berbincang bersama dengan pelaku ekonomi kreatif yang sudah mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual. Prosesnya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan juga apa yang mungkin bisa dibagi ya untuk para pelaku ekraf yang sedang menyaksikan. Oke. Langsung saja kita akan mengundang tentunya. Tapi sebelum itu kita akan break dulu sejenak. Kita akan melihat video dari rekan-rekan kita yang sudah mendapatkan sertifikat haki. Selamat menyaksikan. Jadi kalau namanya Seke Woodnya sendiri, itu dari Kang Emil. Beliau waktu itu masih wali kota. Oh ini mah anak-anak di Cikutra, ya di Cicada selalu berkegetan bikin film dengan warganya. Ini mah Bollywoodnya atau Hollywoodnya Bandung. Makanya diberi nama Seke Wood alias kepanjangan dari Seke Panjang Wood. Bukan berarti tukang kayu, tapi memang seperti Bollywood dan Hollywood dah semangatnya. Jadi awalnya itu terbentuk boleh dibilang dari ketidaksengajaan. Di sini selalu ada kegiatan untuk pencarian dana. Terutama kalau menghadapi kegiatan Agustusan, Sumpah Pemuda. Nah, kadang-kadang cara anak-anak mencari dana itu kurang elok lah gitu ya. Karena banyak sebagian besar dari warga kita di Seke Panjang ini yang berprofesi sebagai pedagang lah. Atau yang jualan juga di pasar. Dari situ saya punya niatan kenapa kita tidak membantu usaha UMKM para orang tua dari anggota karangkroni itu. Dengan membuat video-video iklan semacam video promosi lah. Akhirnya kita ke tagihan. Bikin video itu. Bikin video yang awalnya adalah video-video iklan UMKM. Berlanjutlah menjadi iseng-iseng membuat film. Yang para pemerannya adalah warga kita sendiri bercerita juga tentang lingkungan kita. Yang akan ditayangkan secara rutin per dua bulan sekali dalam bentuk acara layar tancap. Awalnya memang kita apa adanya. Jadi kita tidak pernah berpikir tentang materi, tentang legalitas, tentang HKI. Kita nggak tahu dan merasa tidak penting itu ya. Karena tujuan awalnya juga hanyalah untuk berbagi kebahagiaan dengan warga. Ternyata dari Disputpar saya tahu. Dari Disputpar dengan Patrakomala-nya ya. Tentang pentingnya HKI itu seperti apa. Karena ibarat kita adalah harta karun. Kita harus dijaga gitu. Kekayaan intelektual kalau nggak salah ya. Saya juga baru tahu tentang pentingnya HKI seperti itu. Dan Alhamdulillah ada yang memfasilitasi. Ada yang memfasilitasi. Buat kita sendiri dampaknya kita lebih terbuka untuk Ling. Kemudian juga kita lebih pede lah untuk bisa terus beraktifitas. Karena kita udah ada HKI. Masih di kelaran Kelasma 2021 Local Level IPR Festival. Yes. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Untuk diskusi kita hari ini. Bapak dan Ibu, Kang Tete. Langsung saja kalau begitu kita mengundang ke atas panggung. Perwakilan dari Ulti Gluck Store ya. Untuk subsektor aplikasi dan games. Kepada Kang Rizky. Fidiansyah. Kami undang untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kita akan mengundang juga untuk narasumber kita yang kedua dari Sekewun. Dengan subsektor film ya. Berikan pos yang luar biasa untuk Kang Muhammad Ganjaran Sari. Silahkan akang-akang. Oke luar biasa. Silahkan duduk. Selamat datang tentunya. Silahkan duduk. Sampai 2021. Coba dong mungkin bisa dilihatin dulu sertifikatnya. Ini senang banget ya. 2019 gitu kan perjuangannya. 2021 barulah muncul sertifikat. Coba-coba pengen tahu dong gimana akhirnya mendapatkan sertifikat dari Kang dulu ya. Gimana Kang? Aduh ini mah alhamdulillah sekali. Jadi kadang-kadang ini kan cukup lama juga prosesnya. Nah makanya saya cepat pengen cepat-cepat pulang nih. Jangan dulu Kang. Jangan dulu Kang harus perbagi dulu sama kita. Harus cerita dulu Kang. Jangan dulu pulang. Ketemu anak-anak binaan saya di Sekewun. Jadi ini buah dari perjuangan kita akhirnya. Terima kasih untuk Patra Komala dan Disput Bar-nya. Luar biasa. Udah di upload ke Medsos Kang? Udah di upload ke Medsos? Mau, mau. Udah gatel ini juga nih. Gak risik betul. Kalau Kang gimana? Perjalanannya akhirnya bisa mendapatkan si sertifikat ini. Dapat infonya dari mana pada saat itu. Terus boleh diceritain juga pas diskusi mungkin ya sama Abah Kiki. Iya, iya. Oke. Betul. Jadi sebetulnya kalau Sekewun itu pertama kali berkenalan dengan Disput Bar-nya ya. Ketika ada festival film berbasis kewilayahan. Dimana saat itu Alhamdulillah Sekewun jadi juara pertamanya. Alhamdulillah. Ya, bukan berarti film kita yang terbaik. Tapi ada satu poin lah tentang peran serta warga masyarakat dalam film tersebut. Sepertinya gak bisa dikalahin sama komunitas lain. Karena hampir 58 persen kita dapat poinnya. Itu juga karena mungkin ada sekitar 200 lebih warga yang ikut filmnya. Jadi kolosal lah. Waduh, luar biasa. Keren banget. Jadi menyenangkan. Nah, dari situ kita mulai lah jadi binaannya Disput Bar. Termasuk juga dengan keberadaan Patrakomala beserta Hakinya. Jadi tadinya kita gak ngerti, gak paham dan merasa gak perlu tentang Hakih. Jadi dari Disput Bar, dari Patrakomala, akhirnya kita tahu lah betapa pentingnya itu Hakih. Akhirnya dan kita juga impiannya dapat juga Alhamdulillah. Pengasaran bentuk pendampingan yang dikasih sama Disput Bar dan juga Patrakomala ini seperti apa Kang? Banyak ya diantaranya juga tadi udah diceritakan sama Kang Kiki ada dalam bentuk wawancara ya interview ya. Jadi seolah-olah saya juga tadinya cuek-cuek lah gitu dengan Hakih itu asa gak perlu gitu apa gitu ya. Nah setelah banyak bercerita kemudian juga kita coba cari tahu. Ternyata ya itu sangat penting sebagai kekayaan intelektual yang kita punya. Jadi prosesnya mungkin dari wawancara itu saya jadi tambah wawasan juga. Akhirnya kita terus aja mendaftarkan dan Alhamdulillah. Yang didaftarkan ini adalah Sekewud, nama Sekewudnya. Oke Sekewud. Nah tadi kan kalau di video kita lihat nama ini tercetus dari Paridwan Kamil. Iya betul. Yang dulu jadi wali kota gitu. Masih jadi wali kota. Apa yang mau disampaikan kepada Kang Emil nih kan itu namanya diinisiasi sama Kang Emil. Terus udah dapet Hakinya. Iya betul. Jadi ini juga gak sengaja mungkin karena dulu kita konsennya di ini video-video yang membantu mengembangkan UMKM-UMKM, PKL-PKL. Karena daerah kita ada di tengah-tengah pasar di Cicadas. Oke Cicadas Kiaracondong cas dulu dong. Cas dulu dong gitu. Jadi weh buntu apa ya? Jadi aja lupa Yudi nih. Kalau udah cas dulu dong. Apa ya tadi ya? Ini namanya, namanya. Oh iya. Ada di tengah-tengah, di Cicadas. Betul, betul, betul. Nah akhirnya dari casing-an yang ada kita diapresiasi juga sama KPK sih untuk membuatan beberapa buah film gitu ya untuk kampanyenya. Sampai mungkin ada Kang Emil mengetahui itu. Beliau bilang tuh, ini mah kita namakan, karena kampung kita Seke Panjang namanya ya. Seke Panjang. Kalau ngeliat warganya semua ikut main film, jadi sepertinya kayak Bollywood atau Hollywood lah. Udah aja Seke Wood katanya namanya gitu. Oh oke. Saya kira Hollywoodnya dari Seke Panjang. Jadi dari Seke Wood, jadi Holy Panjang, jadi Hollywood gitu. Ternyata ini Seke Panjang, Seke Wood. Seke Panjang Wood. Oke. Nah kalau dulu Seke Wood gimana? Cuma satu nama itu aja? Atau ada alternatif lain yang ditawarkan? Kalau Seke Wood, sepertinya memang di Bandung cuma ada satu lagi itu ya. Jadi lebih mudah lagi tuh. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah nama ya memang dalam kesempatan ini saya harus ucapkan terima kasih ke Kang Emil nih dulu. Karena yang harus dapat haki harusnya Kang Emil kayaknya ini. Karena pencipta namanya ya. Seke Wood jadi. Aku kelem aja sampai ya ya. Jadi akhirnya dapat sertifikat deh. Mungkin sama Seke Wood. Oke oke. Oke oke. Terus Kang, rencana ke depan nih setelah mendapatkan haki ini dari masing-masing Rizky dan juga Kang gimana nih? Rencana ke depan setelah mendapatkan sertifikat apa yang akan dilakukan? Setelah mendapatkan haki artinya kita lebih pede lagi lah untuk berkarja gitu ya. Karena kadang-kadang juga kita ada ketakutan dalam berkarya tanpa ada jaminan hukum seperti ini. Pasti nanti akan muncul lagi di konten yang lain gitu dengan kesamaan dan kadang-kadang juga banyak kegiatan kita bukan hanya film karena memang kita melibatkan warga satu kampung. Jadi disana ada semua potensi warga yang ada lah. Kita kemas menjadi karya-karya. Mungkin disitu nanti namanya adalah Seke Wood punya gitu. Jadi ya kita tidak ada ketakutan lagi, kecemasan. Kalau apa yang kita ciptakan istilahnya Seke Wood itu adalah harta karun. Harta karun gitu ya. Yang sekarang kita sudah mulai berani untuk digali dan dipublikasikan. Oke sudah tenang ya karena sudah ada sertifikat hakinya. Nah Kang Gajaran mungkin apa yang ingin disampaikan untuk Disbud Par Kota Bandung nih yang telah membantu Seke Wood sekarang sudah ada hakinya. Betul termasuk juga untuk memotivasi teman-teman ekraf yang lain mungkin. Kang Gajaran silahkan. Betul jadi ya pasti ucapan terima kasih setinggi-tingginya lah untuk Disbud Par. Kemudian juga sudah Patra Komala gitu ya yang sudah bersedia membina, memperhatikan kita juga. Kemudian juga untuk rekan-rekan yang lain kita mulailah download itu Patra Komala. Karena memang jelas dan nyata gitu ya. Hanya di kota Bandung juga yang punya seperti ini. Ini sangat luar biasa lah, sangat luar biasa gitu. Dan ya untuk Ibu Kenny, juga Ibu Mega, semuanya juga terima kasih buat si cantik teh Rini juga. Asik, si cantik hari ini cena ya. Aduh, terima kasih ya. Ya begitu aja, jadi gimana ya? Jadi gimana, harus jadi cantik. Terima kasih ya, nah itu dia tadi ya bukti nyata kalau kata Kang Gajaran ya. Bukti nyata ini adalah teman-teman yang mendapatkan sertifikat HKI ya. Nah karena sudah mendownload dari aplikasi Patra Komala itu, Bapak dan Ibu ya. Dan jangan lupa untuk akses juga website-nya di www.patrakomala.id. Oke, mungkin untuk menutup perjumpaan kita di talk show di sesi ketiga ini, ini luar biasa sekali. Saya ingin sekali rasanya kita berbagi lagi untuk teman-teman, tapi apa daya durasi yang memisahkan kita, Kang ya. Oke, di sesi terakhir ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Kang Gajaran atau dari Kang Gajaran kepada warga Bandung atau para pelaku ekrap lain yang sekarang ini sudah menyaksikan melalui virtual Zoom Meeting. Silahkan. Dari Kang Gajaran dulu boleh. Buat teman-teman, Bapak, Ibu yang mungkin ingin didaftarkan HKI-nya, HKI-nya, ya mungkin bisa ikut Patra Komala gitu kan. Manfaatin aja fasilitas dari Disbudpar itu. Betul. Bener-bener gampang kok karena kita udah disediain konsultan gitu kan. Tinggal ngikutin aja dan saran saya sih mungkin agak ditahan ininya lah gitu maksudnya, apa ya ya, ngeyelnya gitu. Jadi apa yang disarankan sama, kalau kita memang pengen gampang lolosnya yaudah ikutin aja arahan-arahan dari konsultan. Mungkin ya karena kita kan orang awam, yang lebih ngerti konsultan yaudah ikutin aja gitu. Gitu aja sih dari saya. Intinya jangan kebetul-kebetul kalau misalnya masih awam gitu ya, ikutin aja gitu. Katanya jangan ngeyel. Katanya jangan ngeyel, betul sekali Desi. Oke, dari Kang Gajaran, silahkan Kang. Sama, sama banget. Sama banget. Iya, sama banget. Oke, oke. Jadi jangan lupa untuk download intinya Maya, Patra Komala ya kan ya. Pastilah, manfaatkan aja itu ya. Manfaatkan, pokoknya ini luar biasa sekali ya. Saya juga tadi sudah download, Desi juga siap-siap nanti tantangin kalau tidak ada. Nanti dilihat sama Bumega nih ya. Oke, awas kalau belum download ya. Karena harus download, kenapa? Karena banyak manfaat. Nge-downloadnya cuma satu atau dua menit ya. Tidak banyak. Terus kita juga tinggal login melalui email atau Facebook di situ. Atau nomor telepon. Ada tiga cara. Jadi dimudahkan. Jadi nggak usah ribet ngisi apa-apa-apa. Karena sudah terintegrasi tentunya dengan Google, dengan nomor telepon kita. Ataupun dengan email maksudnya. Oke, dan silahkan untuk menikmati. Dan banyak sekali informasi-informasi. Di situ ada kolom berita di mana kita bisa terupdate informasinya gitu ya. Nah, mau nanyain tentang kuotanya berapa di tahun ini gitu ya. Oke, apakah sudah lolos atau tidak. Ada juga di sana seperti hotline. Mungkin kalau misalnya ada pengen tanya, boleh silahkan. Gunakan patra komala ya. Oke, sip kalau gitu. Amin cekan, terima kasih tentunya. Kang Ganjaran, Kang Rezki tentunya. Selamat berkreativitas Kang. Dengan legalitas yang luar biasa ini. Semoga makin menambah motivasi dan kreativitas untuk memberikan film-film yang luar biasa. Dan kita doakan nanti filmnya sekelas Hollywood lah ya. Amin. Terima kasih banyak, Kang Akang. Sudah berbagi bersama kita sore hari ini. Boleh tepuk tangan. Luar biasa sekali. Terima kasih ya. Sudah berbagi, Kang Akang. Yudi, selanjutnya kita punya agenda apa lagi? Nah, sebelum kita bersama-sama akan menyaksikan penampilan band yang luar biasa. Terima kasih.